Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada bangsa Indonesia, negara Indonesia, rakyat Indonesia, atas hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan bangsa ini semakin kuat, semakin berjaya, mandiri, dan merdeka, lahir dan fatid. Amin Ya Rabbala Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin merespon dan mereaksi video idola saya, Cakmu. Yang dulu waktu di pesantren, video sering datang ke pesantren saya. Video yang berjudul, tenang saja, yang penting selalu mesra sama Allah. Cak Nun mungkin sulit dialamatkan kira-kira yang pantas disebut apa budayawan, Ustadz atau Kiai, Kiai Mbeling. Atau apapun yang jelas, beliau banyak memberikan jasa pencerahan kepada muslimin di Indonesia khususnya, dan berbagai talangan sering mendapatkan uji-uji brilian. Sebuah pandangan yang moderat, yang berasas kepada cinta kepada kemanusiaan. Oke, langsung saja kita lihat kajian beliau, dan kemudian mungkin saya akan mengomentarinya. Sudahlah, anda misalnya tidur kok di sini, enggak ada masalah. Enggak, enggak ada masalah. Saya sudah selalu berkati. Sejauh wala, tidur kan terliamu kan kemasukan. Kulegukan kemasukan sama semua suara dan kebaikan malam. Ya, Cak Nen menyuruh orang untuk tidur di majelisnya, dan tidak masalah tidur di majelisnya. Karena kebaikan itu tetap akan menghinggapi mereka yang tidur di majelisnya. Sebenarnya ini tidak salah ya. Yang penting adalah ketika di majelis itu ada cinta, ada cahaya. Maka siapapun akan mendapatkan manfaat dari majelis itu. Sebaliknya, ketika majelis itu tidak ada cinta, tidak ada cahaya yang akan menerangi kalbu. Maka meskipun semuanya melek, bahkan melotot, maka itu terasa percuma. Karena majelis itu tidak melahirkan perdamaian. Tapi justru permusuhan. Maksud, cepat jarang untuk mendengarkan. Jangan kuatir Allah yang menunggukan itu semua. Ya, semua merupakan bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah, Allah bisa memberikan ganjaran dan pahala kepada siapapun yang dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya berusaha untuk mendengarkan ayat-ayatnya, untuk mencari kebenaran. Mampukah saya dan manusia siapapun di dunia menarik semua orang beribu-ribu ke sini, termasuk anak-anak kecil, bahkan anak-anak kecil. Ya, ini menunjukkan tawa untuk seorang caknut yang tidak bisa dipungkiri, punya daya tarik tersendiri. Terutama di kalangan taulah muda. Tetapi beliau mengembalikan semua pencapaian itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ekspresi tawheed. Ini adalah kesadaran tawheed ketika apapun yang diperoleh oleh seseorang, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa manusia tidak memiliki apa-apa. Manusia adalah fakir muklaq. Nah, kalau kesadaran seperti ini dimiliki oleh setiap pendakwa, maka dakwahnya akan terasa ikhlas, akan terasa menyenangkan, akan beraroma tawheed. Ini adalah acara, mampukah manusia membuat mereka beratuh seperti itu. Aduh, saya juga dengan nama Tuhan. Aduh, saya bisa panggil, saya bisa ger, tapi saya enggak. Dengan segala prestasi, dengan segala pencapaian yang diperoleh oleh caknut, beliau tidak merasa ger ya. Beliau menganggap bahwa semua itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini seorang canun yang begitu lepas ya, begitu menikmati setiap detik kakwahnya, setiap detik kegiatannya, karena saya melihat beliau lakukan itu dengan semangat kemanusiaan, dengan semangat cinta. Sehingga perjalanan beliau dari satu kota-kota yang lain, bertemu dengan berbagai unsur masyarakat, itu tidak terasa membebani beliau. Karena sekali lagi, dorongan kuat yang beliau memiliki adalah dorongan cinta, motivasi cinta, motivasi kemanusiaan. Dan semua itu dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya teringat Rumi mengatakan bahwa ketika pecinta berkegiatan, maka apapun yang disentuh oleh pecinta itu akan menjadi emas. Ya, canun tadi menceritakan bahwa dia nggak peduli dengan siremenial-siremenial cara-cara tertentu untuk mengobati seseorang ya. Dengan cara keikhlasan yang dia lakukan, apapun itu bisa jadi menjadi obat ya. Itu karena dilakukan dengan kasih sayang, karena dilakukan dengan cinta dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada ma'unah, percaya kepada inayah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyandarkan kepada dirinya sendiri. Tapi seorang yang percaya kepada kekuatannya, percaya kepada kehebatannya dalam menyembuhkan seseorang, dalam mempengaruhi seseorang, maka sebetulnya orang itu sudah melakukan syirik. Ya, beliau disini menekankan bahwa permasalahannya disini bukan hal yang rasional, memang urusannya adalah kemesraan ya. Apakah Allah menyembuhkan seseorang dengan obat? Kalau kita meyakini bahwa sembuh karena obat, berarti kita secara tidak langsung menganggap obat yang menyembuhkan. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa saja menyembuhkan tanpa obat. Obat hanya sarana saja, hanya wasilah saja. Tetapi hakikat yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kali itu yang mau ditekankan oleh Cak Nun ya, bahwa garam pun ya, menjadi asin. Asinnya garam itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan garam menjadi asin, maka garam tidak akan pernah menjadi asin. Manisnya gula juga karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan gula itu menjadi manis, maka saat dikonsumsi gula pun menjadi pahit. Semua yang terjadi di alam wujud ini karena izin Allah. La mu'athiro fil wujud illallah. Tidak ada yang berpengaruh di alam wujud ini kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lagi-lagi dengan gaya khasnya Cak Nun mencoba, apa namanya, menceritakan pengalaman, pengalamannya, ya kan, bahwa banyak orang-orang di sekitarnya yang percaya kepada beliau. Dan di saat yang sama beliau percaya kepada Gusti Allah yang maha segala-galanya. Bahwa persoalan meniup air, ya, itu memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, benar tidak pengaruhnya. Meskipun ada sebuah penelitian, kalau tidak salah, salah satu ilmuwan di Jepang yang meneliti bahwa pengaruh air yang didoakan, pengaruh air yang dipuji, yang disanjung, yang di, apa, seorang yang berdialog dengan air, dengan bahasa cinta, dengan pujian. Itu membentuk sebuah, apa namanya, sebuah kristal, sebuah partikuler air yang indah, sebuah bentuk yang indah. Air itu ternyata merespon, ya. Tetapi, apapun itu, semua itu terjadi karena pengaruh Allah secara bohir, secara rasional, mungkin sulit untuk dibuktikan, ya. Pengaruh mengobati dengan cara, misalnya, meniup air dengan membaca sesuatu atau tidak membaca sesuatu, misalnya. Bukan karena saya mampu, malah eka itu terdekat di sini, terus di sini. Ya, intinya dalam, apa namanya, apa yang disampaikan oleh Cak Nun ini, bahwa ketika seorang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kepercayaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang itu. Jangan sampai wibawanya, kehormatannya jatuh di muka halayat, ya. Cuma, persoalannya tidak mudah untuk menjadikan kita sebagai orang yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tentu akan selalu memperhatikannya, Allah tentu akan melindunginya, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, baik dia saat dia sendirian maupun dalam keramean. Amin. kekasih ini, Muhammad subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara mereka, karena mereka saling terkauh, satu sama lain, ada yang minta doa, ada yang minta ditiup, gitu loh. Karena sembuh tidak sembuh itu kan urusan Allah. Bukan kemampuan manusia. Kalau Allah mau menjubukan, tidak usah lewat air, ya bisa. Anda sembuh karena kebentus, ya bisa. Terserahat. Itu menarik itu, Bapak. Terserah Allah, Allah bisa menjubukan dengan cara apapun. Bahkan orang bisa kecedot tembok pun bisa sembuh. Orang jatuh pun bisa sembuh, ya. Dengan cara apapun, dengan sebab apapun. Itu yang punya Allah. Yang punya adalah Allah. Allah adalah musabdibul asbab, pemilik segala sebab, ya. Benar yang dikatakan oleh Caknun, ya. Ini adalah sekali lagi kesadaran tawheed yang banyak dilupakan orang, ya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah maha segala-galanya. Dan kebanyakan kita melupakan tawheed rububiyah. Bahwa yang mengatur, yang mengendalikan segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat tawheed itu adalah menggunting sebab-sebab zahir, sebab-sebab lahiriyah. Dan langsung melihat peran Allah dalam segala sesuatu. Itu barangkali yang ingin ditekankan oleh Caknun. Rakyu itu enggak bunyi, tuk, ini enggak bisa. Bisa asal Allah, dari Allah tidak butuh. Lalu, rupanya-raup saya, terakhirnya. Saya terus berlaku sama Allah. Kok gitu ya, berlaku? Terus gimana? Gimana maksudnya, gimana lo? Kamu lapor saya. Itu kalau sampai enggak, ya. Dan kasihan lain lo. Dia telah diharapkan banyak orang. Kalau waktu itu kata, Dia telah diharapkan banyak orang. Iya. Sekali lagi, bagaimana pentingnya kita memposisikan diri kita sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dalam tanda kutip, enggak tega melihat kita. Allah subhanahu wa ta'ala harus membantu kita. Dalam tanda kutip, harus membantu kita. Karena ketulusan kita. Karena kejujuran kita. Nah, itu yang paling penting memposisikan diri kita sebagai orang yang patut untuk dikasihani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang khas dari majelis cinta dan kenduri cinta M.A. Ainu Najib adalah ada keceriaan, ada kebahagiaan. Memang majelis itu harus seperti itu. Agama itu harus disampaikan dengan keceriaan, dengan kebahagiaan, bukan dengan mengundang permusuhan, bukan dengan mengundang kebencian. Maka saya mencoba mengelaborasi secara berikutnya. Karena seperti itu, Allah enggak tiga sama kita. Karena itu, anak-anakmu sekalian. Bikinlah, lakukanlah segala sesuatu yang bikin Allah enggak tega sama kamu. Ini menarik, lakukan segala sesuatu yang membuat Allah tidak tega sama kamu. Artinya kalau enggak tega, berarti apa? Seperti orang tua enggak tega. Melihat kondisi anaknya, ya pasti akan dibantu. Pasti akan ditenangkan. La tahzan, kamu jangan sedih. Inna abi ma'ak, sesungguhnya bapak bersama kamu. Inna ummi ma'ak, sesungguhnya ibu bersama kamu. Allah subhanahu wa ta'ala juga begitu. Ketika sudah memandang hambanya dengan pandangan cintanya, dengan pandangan rahmatnya, Allah akan menghampiri hambanya. Allah tidak membiarkan hambanya berada dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam kesulitan. Itu kan? Ini tak kira gue masuk dua ribu ya lima ribu lah. Apa masuk lima ribu ya lima ribu lah. Pokoknya sayangin orang, sayangin anak bikin, sayangin binatang, sayangin dan anak-anak, sayangin apa semua, sampai awal itu sumpah. Ya, intinya adalah menyayangi apapun dan siapapun. Termasuk anak-anak kecil. Membahagiakan manusia terutama. Semua orang kecipratan kebahagiaan kita. Cinta menjadi pribadi yang menyenangkan, yang membahagiakan. Itu kuncinya kata Cak Nun. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak tega terhadap kita. Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita, memandang kita dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan cintanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkahnya, memberikan inayahnya kepada kita. Dan itulah pentingnya kita bermesraan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah 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 Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu saja respon saya berhadap video dan kajian Jahnun. Tentang pentingnya selalu bermesraan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir kalam, saya tidak bermaksud menggurui siapapun yang maha benar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Allah alam bisawab, bukan saya. Saya ingin menyampaikan ini dalam keinginan supaya terjadi tabadul arah, terjadinya pertukaran pendapat. Saya hanya memberikan catatan kakit saja atas apa yang dicampaikan, atas apa yang disampaikan oleh Jahnun. Dan Allah adalah yang maha benar. Allah adalah maha cinta. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi sahabat yang belum subscribe dan mendukung channel ini, silakan tombol subscribe dan like-nya klik. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku nuqa lihada wa astaghfirullahalihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.